Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Aku bersaksi bahwasanya Tidak ada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah putusan Allah yang terakhir Takbir Sampai sejauh ini, apa nih yang membuat kakak yakin akhirnya mengucap syahadat barusan Kak Selni ini sukinya suku apa nih? Dayak Oh dayak Dayak apa kak? Dayak kenayan Kalau saya dayak juga Iya Saya dayak juga Saya dayak menyukai Menyukai? Dari mananya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cerita saudara Siman Jadi teman-teman semuanya Kita hari ini kedatangan saudari baru Alhamdulillah Namanya Kak Selni Triani Oktaria ya? Oke Kalau Kak Selni nih Sukinya suku apa nih? Dayak Oh dayak Dayak apa kak? Dayak kenayan Dayak kenayan Kalau saya dayak juga Dayak juga Iya Saya dayak juga Saya dayak menyukai Menyukai? Menyukai? Dari mananya? Kalau saya itu Di ngabang juga Cuman kita udah pindah dari nenek tuh Pindah ke kembayan Tau kembayan ya? Oh tau Jadi di kembayan itu masih ada alam lagi ada Oh Pasal usulnya dari nenek sih Oh Saya mualap juga Alhamdulillah Jadi kita ngomong santai ya Sama-sama mualap juga kan? Nah Oke Kalau Kak Selni nih Kita mungkin jauh ke belakang lah ya Kira-kira Dulu Kalau nganggap islam itu Agamanya seperti apa? Sebelum masuk nganggap islam loh Dulu Kalau Nyangkut agama islam ya Agamanya tuh kayak Ya Ibaratnya kata orang tuh ya Kalau kan kita dulu tuh kan Pemikiran itu kayak Oh Agama tuh murut-murut agama ini Yang kayak Kan ceritanya sampe sama tuh kan Kayak Agama kok Sama Ini kok sama cerita ini Sama ini Lebihnya sama Ini sama gitu Nah gitu Oh Pemikirannya kayak gitu Banyak yang samaan gitu Ya Kayak murut-murut gitu Cerita Kalau dulu Saya sempat tak suka dengan islam Kalau kagak pernah gak sempat Enggak sih Enggak sih Cuman pemikirannya gitu ya Oh Tapi apa yang unik dengan islam Kalau boleh tahu dari Kalau Lebih masuk akal sih Lebih masuk akal ya Lebih Lebih Ibaratnya kata Lebih detail gitu Kalau kita yang agama duduk Enggak ngejelekan agama Cuman Masih perlu anu agi lah Gitu kan Memahaman yang betul-betul lagi Kalau ini enak Pokoknya logis lah gitu ya Sampai sejauh ini Apa nih Apa nih Yang membuat kakak Yakin akhirnya Ngucap syahadat barusan Yang pertama tuh Kemarin tuh emang Niat pertama kan Pertama tuh Kami tuh awal suka tuh Suka dengan orang pakai cadar Cadar ya Tak tanggung-tanggung ya Bukan kerudung ya Soalnya tutup gitu Padana Itu cantik Kayak Cantik orang pakai cadar gitu kan Kalau kami masuk Islam nih Pengen pakai cadar gitu Rasa kan Luar biasa Pas kemarin pula Jodoh tuh dapat Pas orang Islam Orang Islam Nah Tapi ngomong-ngomong Orang tua tahu nih Tahu Enggak masalah Enggak ada masalah Pokoknya enggak ada pertentangan lah ya Enggak ada Berarti hebat juga ya Bisa yakinkan orang tua ini Biasa orang daya memang enggak Ini kan Bukan kita mau ini Tapi memang Punya Ideologi yang kuat juga Terhadap agamanya kan Alhamdulillah Alhamdulillah Memang kayak gitu Terus Ngomong-ngomong tentang cadar Emang yakin bisa pakai cadar nanti Alhamdulillah Bisa bukanlah bisa Tapi emang pengen ya Pengen Wah luar biasa sih Oke kak Sekarang ini kan udah Ucap kalimat sadat ya Apa nih Selanjutnya yang mau dilakukan Setelah masuk Islam Lebih memperdalam lagi pasti Lebih memperdalam Belajar sholat Al-Qurannya Lebih Lebih Oke Gimana sih perasaan Ketika udah Ya Ya Bisa kan Kita bisa rasakan ya Kalau memang Udah mencapai kelima sadat itu kan Memang ada getaran Atau Sesuatu yang kayak Enggak pernah kita rasakan lah gitu Kayak jatuh pinci Kalau saya tuh Kalau kayak Pertama-tama Kenal Islam tuh Akhirnya sadat itu Rasa jatuh cinta Yang kesekian kalinya Dan ini kayaknya Lebih dahsyat jatuh cintanya Kalau kakak gimana Hmm Kayak Aku ya Kayak langsung kepikir Oh Lebih pengen berubah lagi gitu Dari yang Di agama ini misalnya Gini-gini Kita disini lebih mendalam lagi Lebih mendalam lagi Sifatnya Hmm Lebih bisa mencetokkan yang lebih baik Hmm Siap Berarti ke depannya Mau belajar lah ya Hmm Siap Itulah kak Nah ini kan kebetulan kita dari lembaga Saudara Simon ya Hmm Kita membuka peluang seleba-lebarnya Untuk teman-teman Terkhusus kakak Kalau mau belajar di tempat kita Kita fasilitasi Gak apa-apa Kita fasilitasi Karena memang amanah Dari Kiai kita juga Amanah dari orang-orang baik Yang saat ini sudah support kita Gimana caranya Biar malam-malam itu terdidik Nah Jadi kalau mau Kakak tinggal dimana sih? Sekarang? Di Desa Mikar Baru Sekitar Di Sekapur Oh di Sekapur Jadi kalau kakak Seandainya mau Main-main ke lembaga kita Jadi kajian Kita punya kajian Bu Kajian itu Khusus untuk mu'alaf Nah mu'alaf-mu'alaf yang baru Kenal agama Islam Kalau emang mau dididik Baca Qur'annya Daftar ke kita Nanti ada Balai Tapis Qur'an Nah kita punya Balai Tapis Qur'an Yang insya Allah Nanti ada ustazah Jadi ada ustazahnya Yang bakalan ngajar Bacaan Ikro Kalau kakak bersedia Nanti bisa ngisi Kita ada punya link Kalaupun nanti Nggak paham Kita juga bisa arahkan Itu ngisinya Kita bayarin Kita bayarin Untuk pendidikan Itu tergantung dari kakak lagi Kita udah nawarkan Semoga bisa Ya Di mana bakalan Kalau untuk belajarnya itu Kalau di sini Kita ada di Gunning Mansion Pokoknya sekitaran Serdam sini lah Sungai Rai Dalam Nggak jauh dari masjid ini Kalau mau ikut pengajian mu'alaf Yang seminggu sekali juga ada Di Serdam ini Setiap hari Rabu Setiap hari Rabu Nanti Kita izin masukkan ke grup Kita punya grup khusus Untuk pelayanan mu'alaf Jadi orang-orang yang baru syahadat itu Insya Allah kita arahkan Untuk ikut pengajian Siap nggak kakak? Nanti pikir-pikir dulu ya kak ya Yang insya Allah Kita memudahkan ya kak ya Oke kak, ini pertanyaan terakhir nih Nah Ini kan kita Memang Kalau sudah masuk Islam ini Banyak ujian ya Jangan salah Setelah masuk Islam Banyak ujian ya bu ya Banyak ujian Bukan mudah Udah dipikirkan belum tuh kak? Ujian-ujian Kedepannya Kalau seandainya tiba Kan kita nggak tahu ya ujiannya apa Kan yang kira-kira Buat kita itu Eh bener nggak Islam ini Kok banyak ujiannya ya Tiba-tiba goyang Tiba-tiba goyang Udah sempat dipikirkan Jadi sempat nanti Tiba-tiba sih Jadi Sebagai pencerahnya itu Aku ngomong nonton lah Itu yang ustad-ustad ngomong Itu sebagai Orang memperkuat lah Memperkuat ya Nanti kita harapkan juga Kalau mau nonton Youtube Ada kita punya Kiai Menjalan TV namanya Nanti setiap subuh itu ada Subuh menggapai keberkahan Kalau mau nonton silahkan Insya Allah itu disitu Memperdalam Bacaan Ya dalam Al-Quran itu kan Banyak ilmu ya Perintah dan orang Insya Allah nanti akan ditadaburi Sama Kiai kita Nah nanti bisa dipelajari Pagi malap-malap Pokoknya Bisa nyambung lah Dengan kita gitu Nanti dimasukkan dalam grup ya Oke Teman-teman semuanya Alhamdulillah Ini Kak Selni Triani Tarya Sudah bersyadat di tempat kita Khususnya di Pelayanan Malap Corner Dan Di bawah Lembaga Saudara Siman Yang dimana pada kesempatan ini Dibersamai juga sama Usad Klub yang biasanya kita sebut Ustadz Abu Hasan Insya Allah Dia sudah menyadatkan Beberapa orang Dari tahun 2021 Sampai sekarang Yang tadi itu Ustadz tadi itu Nah Pokoknya Pesan kami dari Saudara Siman Untuk Kakak Jangan sampai Putus asa Karena memang Ketika masuk Islam nih Nah inilah ujian Pertama kita Keluarga Ekonomi Kesehatan Pokoknya semuanya lah Ujian Banyak ujiannya bu ya Apalagi ibu udah Islam kan Udah Islam Udah Islam Udah seorang Islam Paham lah ya Ujiannya kan Nah kayak gitu Apalagi Mau bercadar kan Oh Harus paham dulu kan cadarnya Oh cadar ini udah nutup mulut Ini ujian 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 Betah gak di Islam bu? Betul lah Betah Banyak ujian tapi betah ya Banyak ujian yang betah ya Kira-kira Kalau di luar bukan Islam Tidak ada ujian Mau gak ibu? Biar di luar Islam pun pasti ada ujian Pasti ada ujian Pasti ada ujian Cuma respon kita ya ibu yang beda ya Kalau di Islam itu kan kita tahu Oh ini dari Allah Nah kita harus Cari kunci jawabannya Gimana? Di Quran ya ibu ya Alhamdulillah Gitu ya kak ya? Iya Aman ya kak ya? Baik teman-teman Cerita saudara siman Sekian Ini sebenarnya lebih kepada ngobrol santai saja Nah jadi kita memang Disini Betul-betul ingin mengajak saudara-saudara kita Atau saudari-saudari kita itu Ketika sudah bersyadat Diajak untuk Betul-betul mendalami ilmu agama Islam Dimana? Di saudara seiman Ada pembinaannya Nah untuk teman-teman Saudara-saudara kita Semuanya yang ada di luar Terus support Kegiatan saudara seiman Yang insyaallah Dalam waktu dekat juga Kita bareng-bareng Ingin membangun pondok Mu'alaf Pondok saudara siman Nah nanti Boleh Kakak lihat-lihat ke tempat kita Oh gimana sih Pondok saudara siman Pondok Mu'alaf Nah Jadi harapannya Kita bareng-bareng Bantu dakwah ini Pokoknya Kita sebarkan Salam Sampai ke penjuru negeri lah Sampai ke penjuru negeri Jangan tanggung-tanggung kan Pokok sampai ke penjuru negeri Gitu Nah Akhir kata dari kami Yang salah-salahnya Tetap dari saya pribadi dan tim Yang baik-baik tetapi Allah Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih